Intro Pemirsa, 3 film Jambi Dengan judul Mendayung Harapat, Langit Tak Berujung dan Batang Hari Tidak Pernah Ingkar Janji masuk dalam pesta film Kota Baru di Malaysia 3 film tersebut dapat menarik negara lain lantaran tradisi dan budaya lokal masyarakat Jambi yang unik Kota Jambi berhasil menarik perhatian internet melalui komunitas film Roemah tumbuh dengan berpartisipasi dalam pesta film Kota Baru Sinema Sinema 2024 di Malaysia Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Persatuan Hokkien Kelantan dari 13 hingga 16 September 2024 ini mengakui prestasi sinema lokal dengan menampilkan sesi spesial bertajuk fokus Jambi Pada sesi tersebut, komunitas film Roemah tumbuh mempersembahkan 3 film unggulan yakni Mendayung Harapan yang dirilis pada 2021 Batang Hari Tak Pernah Ingkar Janji 2020 dan Langit Tak Berujung 2023 3 film tersebut diprodusuri oleh anak Jambi yaitu Husni Turion dan disutradarai oleh Yusril Mahendra Film-film ini membawa nuansa lokal Jambi ke panggung global Husni Turion mengatakan pada penyelenggaraan pemutaran film Jambi banyak peserta yang antusias mengikutinya menuturnya tradisi dan budaya lokal masyarakat Jambi yang notabene Melayu menjadi menarik para penonton di kancah internasional Saat ini kita ada di festival film Kota Baru yang berada di Malaysia Saya secara pribadi sangat senang sekali film-film lokal di Jambi bisa tampil di Malaysia dan dari peserta-peserta lain itu sangat antusias sekali untuk menonton film-film Jambi karena banyak hal-hal yang unik dan banyak hal-hal yang bisa diangkat ke kancah internasional baik itu kelokalan, budaya, kehidupan sehari masyarakat Melayu yang ada di Sumatera terutama Jambi Sementara itu selain pemutaran film di Malaysia Film mendayung harapan juga meraih penghargaan di Asia Pacific Yook Micromovil Film Festival di Hongkong pada 2023 Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!